Baik kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang EKG Dan saat ini kita sudah mencapai tahap dimana kita harus bisa melihat ya ada 12 lid EKG yang normal Jadi 12 lid ini menyatakan ada 12 sudut pandang terhadap jantung Hai dengan kita memakai alat elektrokardiografi apa yang harus kita mengerti Hai saat ini Hai yaitu yang pertama Hai jalur Hai kondisi Hai yang normal Hai dari Hai aktivitas Hai distrik Hai jantung Hai dan kita sudah harus mengerti Hai nama-nama Hai gelombang Hai PKG ya yaitu berupa Hai segmen Hai 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 gelombang Hai dan Hai interval Hai yang kedua kita harus mengerti orientasi ya Hai orientasi atau letak atau lokasi Hai atau sudut pandang Hai dari Hai 12-lit WKG Hai dimana terdiri atas enam pada hai 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 potongan frontal hai 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 dan enam lainnya pada Hai potongan Hai horizontal Hai terhadap jantung kita ya hai 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 nah kita lihat yang pertama itu adalah Hai gelombang hai 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 nah gelombang P itu merupakan gelombang Hai dimana gelombang P tersebut ditimpulkan oleh di depolarisasi atrium Hai kanan Hai dan kiri Hai di at depolarisasi atrium dalam atrium atrium ini dimulai dari yang namanya Hai S-anode ya S-anode ini terletak pada bagian atas atrium kanan maka atrium kanan akan mengalami depolarisasi terlebih dahulu di depolarisasi terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan Hai depolarisasi pada atrium kiri Hai dan faktornya arah daripada depolarisasi seluruh atrium itu kita bisa melihat seperti gambar ini ya yaitu eh dari arah kanan ke arah Hai sekiri sedikit ke arah bawah ya jadi ini dia arahnya itu ya Hai undia Hai maka kalau kita Hai melihat ya posisi dari lid 1 Hai yang ada di sebelah kiri kita pada jantung kita itu diletakkan dengan sudut nol derajat ya Hai maka Hai akan timbul gambaran gelombang dengan ke arah atas ini Hai kenapa karena depolarisasi nya menuju ke elektroda yang ada pada arah faktor eh penjelaran Hai penjelaran listrik di atrium tersebut Hai dan kalau kita lihat dia pada litiga litiga ini letaknya itu membentuk sudut kira-kira 90 derajat ya 90 derajat Hai atau kita bilang dia tegak lurus ya Hai maka gambaran gelombangnya adalah divasik Hai pertama ke atas lalu Hai menurun ke bawah jadi ada dua gambaran gelombang sedangkan pada lid avr yang dimana letaknya itu adalah di atas ventri ke kanan Hai maka dia bergerak menjauhi faktor itu menjauhi sehingga gambaran gelombangnya adalah Hai defleksi negatif atau ke bawah karena depolarisasi menjauhi letak daripada lid avr Hai nah tentunya bukan hanya tiga lid ini saja ya maka kalau kita boleh mencoba ya menyimpulkan dan boleh juga menghitung sendiri Hai pada Hai dengan arah gelombang P yang menjalar seperti gambar tersebut faktornya yaitu Hai sudah katakan faktor Hai gelombang P itu adalah sekitar 0 sampai dengan 90 derajat ya maka semua Hai semua lid Hai pada posisi tersebut Akan menunjukkan defleksi Hai yang positif Hai nah nah kita lihat ya yang pertama tentunya Hai yang sudut 0 sampai 90 derajat ini kita bisa melihat jenis 1 ya lid 1 ya lid 1 itu sudutnya adalah 0 derajat jenis 2 Hai itu sudutnya adalah Hai 60 derajat Hai kemudian lid avr itu sudutnya adalah 90 derajat lalu apalagi yang letaknya kira-kira di sebelah kiri kalau dari lid prekordial hai 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 Tentu saja yang terutama itu adalah V5 V6 Hai lalu Hai V3 dan V4 Hai dan ini masih letaknya masih ke arah yang didatangi ya di dekati oleh gelombang P ya nanti kita lihat lebih jelas lalu bagaimana dengan lid Hai di tiga yaitu tadi ya dengan sudutnya adalah 120 derajat makanya kira-kira adalah tegak lurus ya dengan vektor Hai gelombang P Hai hasilnya adalah gelombang Hai P yang Hai bifasik Hai dan tentu saja pada lid avr Hai karena memang gelombang P faktor yang menjauhi lid avr Hai maka Hai yang timbul gelombang P nya adalah Hai defleksi yang negatif Hai nah berikutnya pada EKG kita dapat melihat gambaran dari interval Hai PR yaitu dihitung jadi karena dia interval makanya bicara Hai waktu ya Hai waktu atau durasi Hai dari kapan sejak awal di pola hai 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 sampai hai 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 awal dengan kata lain ini gelombang atrium yang mengalami diapolarisasi dan ini adalah bagian yang isoelektrik isoelektrik artinya tidak terjadi aktivitas listrik ini ditimpulkan oleh karena adanya AV node jadi kita melihat pada gambar ini antara gelombang P dan QRS terdapat jeda itulah garis yang isoelektrik tadi dan gambar ini harus dapat terlihat pada seluruh lead PKG dan tentu saja karena dia berbicara tentang interval atau berbicara waktu atau durasi maka tidak ada pengaruh dari arah negatif atau positif di situ berikutnya kita akan melihat gelombang QRS yaitu gelombang yang timbul oleh depolarisasi ventricle kiri dan kanan nah yang pertama kita melihat dulu adalah gelombang Q jadi ada gelombang Q ada gelombang R ada gelombang S nah apakah gelombang Q itu gelombang Q itu adalah gelombang yang timbul oleh karena depolarisasi septum ventricle ya jadi septum itu adalah otot otot yang memisahkan ventricle kiri dan kanan dan kalau kita lihat pada gambar ini maka terdapat dua jalur konduksinya ya yaitu oleh adanya yang kita sebut dengan bundle branch ada yang kiri untuk ventricle kiri dan ada bundle branch kanan untuk ventricle kanan ya jadi kalau kita lihat ini gambar ini ya ini gambar ini maka yang pertama sekali yang yang lebih dulu mengalami depolarisasi adalah sisi sebelah kiri yaitu bagian left bundle branch lalu diikuti sisi sebelah kanan septum jangan lupa ya kata-katanya adalah septum atau right bundle branch maka arah depolarisasi depolarisasi adalah dari kiri ke kanan ya kira-kira sudutnya minus 90 derajat nah mungkin ada yang bertanya mengapa oleh karena otot jantung kiri itu lebih tebal maka harus mendapat impuls lebih cepat tujuannya supaya nanti pada akhirnya ventricle kiri dan kanan akan bersama-sama berkontraksi tapi jangan lupa maka impulsnya harus lebih cepat timbul di sebelah kiri oleh karena harus lebih cepat timbul di sebelah kiri maka dari kiri ke kanan ya penjalanan impuls yang berikutnya sehingga arahnya menjadi membentuk sudut minus 90 derajat nah oleh karena arahnya seperti itu maka kita kembali melihat ke atas tadi maka gelombang q adalah selalu gelombang dengan arah defleksi yang ke bawah ini dia defleksi negatif perhatikan pada ini dan itu pada lid 1 yang sudutnya adalah 0 derajat berarti itu menjauhi dia menjauhi lid 1 sehingga defleksinya adalah defleksi ke bawah itu adalah gelombang q dan ingat gelombang q ini tidak selalu tampak pada seluruh lid karena voltasenya memang kecil ya dikatakan bahwa voltase normalnya itu tidak lebih dari 0,1 milivolt dan apabila voltasenya lebih besar dari 0,1 milivolt kemungkinan sudah terjadi yang namanya infart pada otak jantung sehingga mengakibatkan gangguan pada konduksi pada septum interventricular dan selanjutnya kita akan melanjutkan tadi gelombang q saja maka sekarang kita lanjutkan dengan gelombang apakah dia kita sebut gelombang rs atau gelombangnya gelombang s jadi kalau dia gelombang q adalah defleksi kebawah lebih dahulu baru defleksi ke atas jadi kalau defleksinya adalah defleksi yang ke ke arah atas kita sebut dia dengan gelombang r dan setelah defleksi ke atas baru defleksi kebawah kita sebut dia gelombang s ya atau tetap kita sebut lagi nanti suatu gelombang q rs yang penting nanti kita bisa membacanya ya nah jadi kita melihat disini bahwa gelombang q rs itu adalah hasil dari depolarisasi ventricle dengan arahnya itu adalah arah depolarisasi atau arah faktornya itu adalah 0 sampai 90 derajat ini ya garis panah kuning perhatikan gambarnya garis panah kuning nah apa yang terjadi maka pada lid-lid yang terletak pada sudut 0 sampai 90 derajat ini maka dia akan menimbulkan gambaran defleksi yang positif ini ya demikian juga pada lid 2 yang sudutnya 60 derajat juga defleksinya masih yang positif tetapi kita lihat pada lid yang berlawanan arah dari arah faktornya yaitu lid APR maka kita lihat gelombang QRS kebawah atau defleksi negatif jadi sangat mudah untuk menentukannya bagaimana dengan sudut-sudut yang lain tentu prinsipnya sama kalau arahnya itu masih menuju ke arah lid itu sudutnya masih di pada range arah deflektornya maka akan menimbulkan defleksi yang positif dan demikian juga dengan sebaliknya nah ini kita lihat gelombang QRS pada lid prekordial yaitu P1 sampai dengan P6 nah kita akan melihat satu persatu kita lihat pada P1 pada P1 letak P1 itu adalah di atas dari ventricle kanan maka kalau dia adalah disini letaknya ventricle kiri dan kanan yang mengambil prosesnya arahnya adalah 90 derajat maka dia menjauhi daripada P1 maka yang kita lihat adalah defleksi yang gelombang QRS itu domina adalah ke arah yang bawah ya defleksi negatif dan ini ada sedikit kita lihat ada gelombang seperti nah kalau ini kita katakan nama gelombangnya adalah karena duluan ke atas maka kita sebut nama gelombangnya adalah gelombang R yang ke atas lalu gelombang S ke bawah ya nah ini juga gelombang R lalu gelombang S ya ini juga begitu gelombang R yang ke atas lalu gelombang S yang ke bawah nah ya jadi begitu cara membaca kita tidak bisa melihat gelombang Q nah disini baru kita lihat gelombang Q ya di V5 ini baru Q karena ada refleksi ke bawah lalu gelombang R dan kemudian ke bawah naik lagi gelombang S ya demikian juga ini ini adalah QRS jadi QRS itu dapat dilihat pada lead V5 dan lead V6 nah kita lihat perhatikan ada progresi dari gelombang S jadi gelombang S nya awalnya sangat dalam pada V1 lama-kelamaan karena sudutnya memang berpindah V2 V3 V4 V5 dan V6 lihat gelombang S nya makin lama makin pendek makin lama makin pendek sampai akhirnya dominan adalah gelombang R ya jadi itu menandakan arah penjalaran dari ventricle itu adalah memang pada sudut 0 sampai 90 derajat itu yang normal ya sekali lagi saya mengingatkan bahwa arah depolarisasi ventricle itu adalah ini tanda panah ini ya dan letak letak precordial itu adalah seperti yang ini gitu jadi kalau dia depolarisasi ventricle nya semakin menuju semakin mendekati arah dari letak dari lid precordial nya maka gelombang R nya akan semakin positif dan sebaliknya gelombang S nya gelombang S akan semakin kecil semakin kurang negatifnya ya nah ini adalah satu gambar gelombang QRS ya nah QRS itu harus kita lihat interval nya ya jadi interval tadi berbicara tentang durasi ya durasi atau waktu nah kita lihat durasi atau waktunya itu dalam keadaan normal itu waktunya itu adalah sangat-sangat cepat ya yaitu 0,06 second sampai dengan maksimalnya ada 0,1 second ya jadi tidak boleh lama kenapa dia bisa cepat karena dia sudah memiliki sistem konduksi yang khusus apa itu sistem kondisi khususnya yaitu mulai dari bundle his kemudian bundle branch dan jangan lupa bundle branch ini juga terbagi dua left dan right lalu sampai kepada purkinje fiber jadi ini adalah jalan tol yang membuat aliran listrik pada ventricle itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan pada atrium kita lihat ini dari gambaran ekaginya jadi kalau ini adalah ventricle yang kuning maka ini adalah atrium dan ini adalah ventricle lihat perbedaan waktunya nah lalu kita lanjutkan untuk melihat yang ada namanya suatu segmen ST segmen ST ini harusnya datar garis mendatar ini dia atau boleh sedikit menaik sedikit saja pada semua lid ini menggambarkan waktu dari akhir depolarisasi ventricle sampai dengan awal dari depolarisasi ventricle jadi ST segmen sebenarnya mewakili yang namanya itu adalah isu volumetric relaxation jadi tidak terjadi apa ya tidak terjadi tidak ada aktivitas atau perubahan pada volume ruang jantung nah ini mau diingat ya nah lalu kita melihat yang kita sebut dengan gelombang T atau gelombang yang timbul oleh proses repolarisasi dari ventricle nah yang perlu kita ingat disini pada repolarisasi ventricle ini itu memerlukan membutuhkan energi ya yang besar dibandingkan dengan depolarisasi maka akibatnya dan ingat bahwa energi yang dibutuhkan ini adalah oleh karena aktivitas pompa pompa ion pada membran sel otot jantung nah sehingga dia menjadi sangat rentan ya sangat rentan terganggu terganggu oleh beberapa kelainan tertentu ya prinsipnya sederhana arahnya berlawanan ya arah berlawanan dengan depolarisasi berlawanan dengan depolarisasi ventricle tetapi ingat muatannya juga berlawanan dengan dengan muatan depolarisasi ventricle maka pada ekagi yang normal yang normal arah gelombang T akan selalu sama dengan arah gelombang QRS nah ini kita lihat pada V1 ya pada V1 ingat bahwa yang dominan itu adalah gelombang S arahnya kebawah maka gelombang T nya juga akan ikut arah kebawah dan pada V6 yang dominan adalah gelombang R yang positif maka gelombang T nya juga akan menjadi positif gampang ya dan dalam keadaan normal voltase nya itu adalah maksimal sepertiga voltase QRS nah mari kita coba ya kita melihat disini ada gambar dari 12 lead EKG ya lead 123 AVR AVL AVF V1 V2 V3 V4 V5 dan V6 nah yang perlu dihapal tetap prinsip adalah sudutnya dulu nah lead 1 itu sudutnya adalah 0 derajat di 2 sudutnya adalah 60 derajat di 3 sudutnya adalah 120 derajat lead AVR itu minus 150 derajat AVL itu adalah minus 30 derajat dan AVF itu adalah sudutnya 90 derajat sedangkan untuk lead V1 V2 V3 V4 V5 V6 itu berdasarkan letaknya pada permukaan jantung kita maka disebut dia dengan lead prekordial nah lihat hanya lead 1 dulu kita lihat hanya lead 1 saya akan berbesar ingat lead 1 adalah sudutnya 0 derajat yang pertama kita akan baca gelombang P lihat gelombang P gelombang P kita lihat defleksinya adalah ke arah positif kenapa dia ke arah positif karena memang arah gelombang P itu adalah 0 sampai 90 derajat dan durasinya juga kita lihat di situ masih dalam latch normal nanti akan kita recap berapa durasinya normal lalu setelah gelombang P diikuti ada garis yang mendaftar iso elektrik yaitu segmen PR setelah segmen PR terbentuk gelombang QRS lihat ada defleksi yang kebawah Q lalu keatasnya R dan ke sorry ini gelombang kebawah tidak nampak jadi masih kelihatan gelombang QR paling jelas pada lead 1 lalu diikuti dengan segmen ST garis datar lalu diikuti dengan gelombang T dari arahnya kita lihat positif defleksi positif karena memang sudut dari lead 1 itu adalah 0 derajat lalu kita lihat pada lead 2 nah sama gelombang P masih kita lihat defleksi yang positif tapi pada gelombang QRS mulai terbentuk ada ini gelombang R maka yang kebawah ini adalah gelombang S jadi gelombang QRS berupa gambar gelombang RS lalu diikuti dengan segmen ST lalu diikuti dengan gelombang T juga defleksinya masih ke arah yang positif nah demikian seterusnya cobalah membacanya dengan silahkan diperbesar gambarnya dan kalau kita lihat di contoh di AVR kita lihat tadi AVR itu adalah sudutnya minus 150 derajat jadi dia tepat berada di belakang daripada SA maka defleksi gelombang P akan kebawah negatif gelombang QRS juga akan menjadi negatif maka gelombang T juga akan negatif jadi negatif semuanya negatif negatif dan negatif nah lalu kita lihat pada lead V1 yang precordial kita lihat disini gelombang P itu adalah gelombang yang bifasik jadi kemungkinan besar kemungkinan besar itu adalah sudutnya membentuk 90 derajat sudut gelombang P atau sudut dari depolarisasi atrium itu membentuk 90 derajat terhadap letak dari V1 nah demikian juga dengan QRS masih dominan ke arah bawah yaitu yang terbentuk gelombang S gelombang R sedikit nampak dan gelombang T juga ke arah bawah defleksi negatif nah sampai nanti kita di V6 kebalikan daripada V1 kita lihat P ke arah atas gelombang R juga ke arah atas lalu gelombang T juga ke arah atas nah lihat disini ada segmen PR dan ada segmen ST jadi itu aja yang mau dilihat paling utama kalau kita sudah mengikir gambaran normal ini maka diharapkan kita dapat membaca EKG dan demikian untuk EKG dasar ya saya dokter Joseph Sibarani mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan dan atensinya nantikan lanjutan dari pelajaran EKG kita silahkan komen like share subscribe dan kita berharap bahwa pembelajaran ini dapat bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih lebih mudah lagi ya untuk bisa memakai EKG sebagai salah satu alat bantu diagnostik pada kelainan-kelainan penyakit jantung terima kasih atas perhatiannya terima kasih terima kasih